Yang sedikit berbeda adalah di XP yang kita dapet ini sama yang di box ini sih oke Di box ini agak lumayan karena Halo guys Balik lagi di channel diskusian dan kali ini gue mau ajak diskusi tentang Ragnarok X Next Generation Oke jadi hari ini gue pengen ajak temen-temen untuk melihat sistem returni di server Korea Iya ini cukup unik ya karena server Korea ini usianya baru 2 atau 3 bulanan ya Dan udah mengimplementasikan sistem return Menurut gue ini agak cepet sih oke Tapi seharusnya hadiah returnnya gak separah yang di global dulu Sebenernya salah satu faktornya adalah kan kalau di global waktu itu Release returnnya itu usia servernya udah sekitar 7 bulanan kalau gak salah Ya 7 atau 8 bulan gue lupa oke Jadi hadiahnya agak parah waktu itu Tapi bahkan yang di global itu bisa dibilang agak lebay sih hadiahnya Oke agak keterlaluan Bahkan sampai di demo banyak orang Bayangin aja sultan yang udah capek-capek top up Tiba-tiba bisa kalah sama rakyat jelata yang bahkan gak login 1 bulan lebih Menyedihkan Ya tapi balik lagi Seharusnya di Korea ini gak separah itu karena servernya juga masih baru jadi ya Harusnya bisa lebih balance returnnya oke Jadi kalau temen-temen mau GG ya mendingan top up Sayangnya disini top upnya agak susah ya harus pake jasa Jadi mendingan top upnya di server saya aja oke Apalagi kalau bisa top up dengan harga yang lebih murah kayak di Kevin Store 100% legal dan tentunya tercepat Dan juga temen-temen bisa banget pake kode promo diskusian Kevin Store Untuk dapet potongan kalau top up di website Caranya kalian tinggal kunjungin aja website Kevin Store di kevinstore.id Nah lalu tinggal pilih game yang kalian mau Disini gue ambil contoh ROX via login Oke Nah lalu masukin aja data-data ini Pilih nominal yang kalian mau Lalu masukin kode promonya diskusian Kevin Store Sukses Nah jadi langsung aja kunjungin website dan juga Instagramnya Kevin Store Linknya udah gue taruh di deskripsi Ya oke Jadi sekarang kita akan sama-sama melihat return challenge di server Korea Ya jadi ini dia gue udah offline sekitar kurang lebih sebulan kali ya Oke Untuk dapetin return systemnya ini Dan juga ditambah 7 hari lagi Biar kita bisa sama-sama melihat semua hadiahnya Karena kan kalau return system itu hadiahnya gak cuma satu ini nih Kalau kita klik pasti ada hadiah tambahan lainnya oke Jadi pertama kita akan coba lihat dari hadiah-hadiahnya dulu Day 1 kita claim dulu Oke Cuma dapet mount selection doang gak dapet apa-apa Yang kedua Oke Oh dapet magical stone ya Lalu yang ketiga Oke basic avatar frame gak dapet apa-apa Oke enhancement selection Oke Basic chat frame Oke Define selection Ada neutralizer itu ya Lalu yang terakhir Oke headgear Oh box apa itu Kita akan lihat Oke Jadi ini ada ENT6 ini Oh isinya sama aja ya kayak gini ya Tuh Oke Ini apa Ada mount selection disini 30 hari Oke bentar kita lihat lagi Eh salah Kita lihat lagi Ini bisa gue buka dalam 24 jam lagi ya Kita akan lihat outfit selectionnya Wih Ada yang ini outfit selectionnya Mantep juga Ini kostum apa nih Bentar Tulisannya begini lagi Gue kagak bisa lihat Kita akan coba lihat disini Itu kostumnya yang mana ya Bentar Gue lihat dulu Oh yang ini Ya Ini dapet dari return system Lumayan ya Kalau yang di global kan Hadiahnya yang lebah itu ya Yang kostum lebah Lalu disini kita bisa dapet yang ini Oke Yang putih Lalu biru ini Biru ini waktu itu Kalau di server saya itu Dari top up ya Harus top up Untuk dapetinnya Oke Sama ini Ini dari KP Oke Ya standart lah Lalu ada apa lagi disini Kita gak dapet box senjata ya Kayaknya ya Oke Mount selection Backpack selectionnya kita lihat Oh ada kumis Ini yang mana ya Oke kita lihat dulu Ini mah udah tau lah ya Oke kita lihat yang kumis itu Backpack Kok gak ada di backpack Itu apaan ya Hah Tail Gak ada juga Oke Entah kenapa itu Oh ini dia Oh kumis beneran ternyata Bukan backpack itu ya Padahal tulisannya backpack disini Oke deh Kirain backpack Eh ini bukan disini Ya Oke Ya ternyata ini bukan Backpacknya Oh ya bener mode Gue kagak baca Ada bodoh gue ini Alasan saja kamu Dimana otakmu Hah Otakku Otakku hilang Oke Ya Lalu ada apa lagi Di dalam sini Tadi gue melihat box Odin ya Oh oke Wih Gila Dapet 100 Odin 255 biji Wow Berarti totalnya ini 25 ribu Odin Wuzet Itu ngabisinnya Sampai kapan Coba Lalu ada 20 ribu novice coin juga Ya Lain-lain udah kita lihat Oke Lalu Lalu ini ada headgear selection pack lagi Ya kurang lebih Ini lah ya Isinya lah ya Udah tau lah ya Gak terlalu spesial Oke Lain-lain sih sama aja Gak ada yang terlalu banyak berbeda Ini mountnya Oke Sama aja Sip Ya Sekarang kita akan coba lihat Hadiahnya yang ada di Memory store Oke Kita kesana dulu Kita otw Let's go 12 seconds later Oke Sekarang gue udah di memory store Dan kita akan sama-sama melihat Apa yang ada di dalam sini Apa yang bisa kita tukar kira-kira Oke Ternyata ini dikit banget ya Sangat dikit sekali Oke Ada upgrade selection pack Tapi sampai yang kuning ini aja Belum ada yang di atasnya lagi ya Oke Lalu Enchant Enchant juga Cuma sampai Ease loot sepertinya Oke Gak ada yang payon disini masih Oke Kalau yang di server saya kan Udah sampai payon Oke Lalu Refine nya Refine cuma sampai enrich Tidak ada di atas itu Oke Karena kalau misalnya di atas itu Bisa-bisa di demo Karena servernya masih baru Dan ya Harga oridekon disini Mahal banget Oke Lalu ada luminary stone Ya Udah cuma itu doang isinya Udah gak ada apa-apa lagi disini Hmm Sangat sedikit sekali Oke Oh iya tadi gue belum Nunjukin tentang questnya ya Sekarang kita akan melihat Untuk questnya Kurang lebih sama aja XP nya 560 ribu Kalau kita merujuk pada Tabel yang ini nih Oke Ini tuh Kalau di server saya Kita offline selama 14 sampai 29 hari Dan level kita 40 sampai 49 Yang mana ini level gue ya Kita akan dapet sekitar 475 ribu XP Oke Tapi di server Korea ini Kita dapet 600 ribu Artinya ini Dugaan gue sih ya Kalau gue gak salah Ini koreksi gue Kalau gue salah ya Di server Korea ini Kita bisa dapet XP yang lebih Besar Ya Jadi ya Sekitar 10% Eh gak dong Lebih dong Sekitar 30% lebih besar lah Kurang lebih begitu Oke Dan untuk questnya sih Kurang lebih Sama aja ya Kill monster Go mining Upgrade Gift-gift Lalu go gathering Enhance equipment Clear Daily instance Refine Purchase Shop crystal transaction Abisin kristalnya Lalu sama upgrade Kingdom Pass level Isinya juga sama Rata-rata tuh Ya Bentar Ini satu-satu Masih disini mulai Dua Disini Tiga Ya disini tiga juga Harusnya gitu Oh lima Oke Sama aja sih Kurang lebih untuk questnya Jadi ya Kurang lebih begitu Untuk Return system Di server Korea Menurut gue Yang sedikit berbeda Adalah Di XP yang kita dapet ini Sama Yang di box ini sih Oke Di box ini Agak lumayan Karena Odinnya Banyak banget tadi disini nih 255 box Masing-masing box 100 Odin Artinya 25 ribu Ini ngabisinnya Bisa sampe muntah-muntah 25 ribu Odin Mantep banget Oke Jadi kurang lebih itu dia tadi Return system yang ada di server Korea Menurut gue Cukup oke ya Cukup balance Dibandingkan dengan yang pertama kali Di server saya rilis Oke Gimana menurut teman-teman tentang Return system di server Korea ini Apakah cukup baik Cukup balance Coba share di kolom komen ya Oke mungkin sekian aja video kali ini Like kalau suka Dislike kalau nggak suka Dan see you di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax